Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Friyanti NIM 1651055 Saya akan mempresentasikan hasil alat saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kebakaran dengan notifikasi berbasis Internet of Things Latar belakang perumahan saat ini sangat memerlukan adanya sebuah pengamanan khususnya pengamanan dalam mengantisipasi bahaya kebakaran yang dapat terjadi secara tiba-tiba sering terjadinya kebakaran pada saat pemilik rumah yang diakibatkan harus pendek atau konsleting atau masalah lainnya berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan membangun sebuah alat yang berbasis telegram jika adanya terdeteksi api maka akan ada informasi yang dikirimkan melalui telegram sebagai solusi dari latar belakang diatas sehingga mampu memudahkan suatu informasi dapat tersampaikan secara cepat kepada pemilik rumah permasalahannya sering terjadi kebakaran pada saat pemilik rumah meninggalkan rumah yang diakibatkan harus pendek atau konsleting atau karena ada masalah lainnya seperti terjadinya kebocoran gas dan pemilik rumah tidak mengetahui dengan adanya alat ini pemilik dapat mengetahui secara dini potensi terjadinya kebakaran apabila berada di luar rumah batasan masalah pada peneliatan ini batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut 1. menggunakan sensor api atau flame sensor 2. menggunakan pompa air mini untuk menyemprotkan air sebagai tindakan pencegahan awal yang ketiga menggunakan metode what if yang keempat menggunakan buzzer sebagai alarm yang kelima menggunakan node mcu yang keenam menggunakan telegram sebagai media pengirim notifikasi penjelasan metode analisa what if merupakan sebuah model yang bertujuan untuk mengetahui perubahan apa yang akan terjadi jika ada inputan atau perubahan inputan pada penelitian ini menggunakan metode what if untuk menguji perangkat yang telah dirancang berupa alat pendeteksi kebakaran notifikasi berbasis internet of things dengan fokus pada perencanaan jadwal dilakukan dengan secara bertahap dengan langkah-langkah 1. mengidentifikasi jenis-jenis aktivitas proyek 2. menentukan durasi masing-masing aktivitas sesuai dengan produktivitas sumber daya yang ada yang ketiga menentukan hubungan antara aktivitas dan urutan kerja antara aktivitas suatu dengan yang lainnya yang keempat melihat kembali apakah durasi dan urutan aktivitas sudah masuk akal dan bisa dilaksanakan di lapangan pada saat node MCU terhubung dengan wifi yang telah disetting akan maka alat akan mulai membaca sensor dan mengirim data ke dalam node MCU agar diproses sehingga cell node file dan compiler akan segera berfungsi sesuai dengan what if adalah untuk menyatakan aturan yang dikerjakan jika suatu kondisi tertentu dijalankan maka aturan tersebut terpenuhi lanjut ke blok diagram yang pertama yang pertama mulai yang kedua inisialisasi variable lalu membaca sensor mengukur data menunggu 1 detik suhu melebihi 40 derajat celcius pompa aktif buzzer menyala node MCU mengirim data ke telegram selesai lanjut ke skema rangkaian dan ini adalah contoh dari skema rangkaian lanjut di keterangan skema rangkaian yang ke satu pin sda lcd ke pin d2 node mcu esp 8266 yang ketiga pin vcc yang ada pada lcd ke birdboard yang terhubung ke pin node mcu esp 8266 yang keempat pin plus yang ada pada buzzer ke pin d7 node mcu esp 8266 kelima pin buzzer yang dihubungkan ke pin dnd mcu esp 8266 yang ke enam pin dnd pada sensor masuk ke pin dnd node mcu esp 8266 yang ketujuh pin sinyal pada sensor masuk terhubung ke pin d3 node mcu esp 8266 yang ke sembilan pin sinyal pada sensor keluar terhubung ke pin d4 node mcu esp 8266 10 pin vcc pada sensor masuk yang masuk ke birdboard dan kemudian terhubung ke pin mcu esp 8266 yang ke sebelas pin gnd pada sensor yang keluar terhubung ke pin dnd pada node mcu esp 8266 lanjut ke komponen yang digunakan yang pertama node mcu esp 8266 platform yang bersifat open source dan menggunakan bahasa luar modul relay lima volt sebuah saklar magnet yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik lanjut ke buzzer fungsi buzzer adalah untuk mengubah getaran arusan listrik menjadi getaran suara ke pompa air mini ini tidak membutuhkan daya listrik hanya cukup besar hanya membutuhkan 12 volt ketika bekerja 6 volt lanjut ke fungsi adapter 19 volt sebagai daya untuk menyalakan perangkat elektronik dan film sensor merupakan salah satu instrumen merupakan sensor yang dapat mendeteksi nilai insentisitas dan frekuensi api dalam suatu proses pembakaran lanjut ke kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan semua komponen elektronik kabel usb berfungsi sebagai media transmisi data dari dalam perangkat portable luar ke dalam cpu dan kita menggunakan pin sisir atau biasa disebut pin header adalah komponen konektor listrik yang berbentuk jarum otomal sekarang akan lanjut ke demo alatnya ini adalah desain alat saya yang berjudul rancang bangun alat pendeteksi kebakaran berbasis IOT dan ini dari jarak jauh dan saya akan menjelaskan satu persatu komponennya disini ada frame sensor dan disini menggunakan kabel jumper ini node mcu papan pcb atau papan angkaian dan ini modul relay 5V dan ini pompa mininya dan ini selangnya dan ini adalah adapter 19V dan ini adalah programnya dan saya akan mencoba menguploadnya pertama ditusuk dulu kabel usb nya begitu ditusuk lem sensornya akan menyala dan kita akan mengupload nya dan kita ke port nya dulu kita centang com for kita dulu di tools nya dia sudah oke sudah dan kita upload lagi ini masih sementara upload dan ini proses penguploadannya sudah selesai sudah 100% dan kita akan ke serial monitor nya disini kita akan menyalakan api disini angkanya masih 1024 seluruhnya masih normal ketika dinyalakan apinya seluruhnya akan berkurang menjadi 292 oke ini kita coba bakar lagi kita menyalakan apinya dan disitu sudah 70% dan kita sedang menunggu pesan masuk ke telegram dan ini oke kita tes lagi nyalakan apinya dan dia menjadi ke 76 ada bahaya kebakaran dan dia akan mengirim pesan ke telegram kita coba lagi disini menjadi 87 ada bahaya kebakaran itu masuk lagi pesannya telegram selanjutnya kita akan mengaktifkan pin buzzer sebagai alarm tanda bahaya dan pompa mininya mengeluarkan air jika terdeteksi adanya api dan kita coba menyalakan apinya 75 ada bahaya kebakaran kita coba lagi ini 74 tempat ada bahaya kebakaran ini mengirim pesan ke telegram lagi demikian hasil presentasi alat saya mohon maaf jika banyak kekurangan terima kasih terima kasih